Oke teman-teman, kita main Light Cup Halloween Sedikit tips buat teman-teman Pemilihan karakter, pemilihan pemain untuk Light Cup Itu kan karena tim skillnya nggak nyala Jadi kita harus maksimalin yang namanya pasif dari pemain Nah kebetulan HA-nya kali ini nggak nyala Jadi agak sedikit berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya Untuk pemain-pemain yang top, yang bener-bener pilihan terbaik Untuk Light Cup Itu kalau menurut gue nomor 1 jelas yang namanya FBS Terus attack at the scene of fire Terus pilih potensial juga bisa Terus apa namanya Kalau keeper itu pilihlah keeper yang non-flying killer Non-flying killer Jadi supaya lebih aman Jadi kita maksa musuhnya pakai bola udara Contohnya seperti ini Terus kalau back Itu pilihnya yang inside master Kalau bisa Pilih yang inside master Kalau bisa Kalau nggak ada Ya minimal-minimal ya auto intercept Ya kan Jangan yang auto block Ya teman-teman ya Karena kalau auto block Itu kurang kepake Gitu Kurang kepake dia Kalau auto block Kalau inside master itu top Untuk back Untuk DM Untuk KM Gitu ya Terus Pedal to the metal Juga bagus Jangan Kalau bisa cari Jangan yang Nationality killing Karena Untuk top ini Kurang bagus Ya mungkin Kalau yang pro Mungkin oke Tapi kalau yang ini Kurang bagus Kalau menurut gue Nah kalau stamina killer Ya mungkin Boleh-boleh aja Teman-teman ya Boleh-boleh aja stamina killer Cuman Nggak terlalu nolong juga Kalau menurut gue sih ya Oke gue mau sedikit bahas Jadi kayaknya gue baru ketemu Ini Cheater ya teman-teman Cheater ya Jadi Apa ya Kita main Nanti Setelah dia pegang bola Itu Kita Seperti langsung DC Ya teman-teman ya Kita Terror Biasa kayak ngelag-ngelag itu Padahal kita nggak ngelag Gitu ya Dia yang ngelag Tiba-tiba Kita yang DC Gitu loh Dan itu Kehitung kalah ya Ya nggak tau sih gue sebenernya Itu Cheater apa nggak ya Cuman kalau menurut gue sih Kalau gue liat Signal gue sih Normal Ya kan Signal dia Tanda seru Ya kan Signal dia udah rada-rada Tapi gue yang DC Ini begitu Jadi Mau match up pun juga Nggak bisa ya teman-teman ya Makanya Kenapa gue bilang Agak aneh Oke ini Jadi untuk beberapa pemain Memang ya Yang biasanya sangat kuat Ya teman-teman ya Contohnya Idawa ini Terus Siapa namanya Kaltz Ya kan Zizo juga Lumayan Jadi Ngebrok Performanya Karena HA-nya Nggak nyala Karena HA-nya Nggak nyala Contohnya juga Kayak Kaltz Ya kan Kaltz Ngasihkan Itu Kaltz itu kuat Karena dia Inside Master juga ada Tapi Inside Master itu kan Cuman ada di HA ya Di HA Jadi Kalau tanpa Inside Master Dia sedikit Lebih lemah Teman-teman Meskipun tetap kuat ya Meskipun tetap kuat Contohnya Kalau kayak Ngadu blok gitu ya Ngadu shoot Ngadu bloknya Kaltz ya itu Masih potensi Potensi nangkepnya Ngebloknya Masih besar Tapi kalau untuk urusan Ya Ngersep Kayak tackle Itu mungkin bisa aja Teman-teman Dengan gampang Lewatin kalau Pakai yang namanya Pemain FPS Ya kan Attack at the scene of fire Kayak natureza Defender goalkeeper Killer Oke ya Yang penting Skillnya gak kalah Eee Ininya ya Skillnya ya Karena ini kan juga gak gede Sebenernya kan cuman S5 Ya kan Kalau A nya Kalau gak salah ini A20 tadi ya Apa A30 ya A20 ya Engjin zengkai dikwze Hei Nagi Oke Oke Uh 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 Oh ternyata Ini ya Lagi full power Dia ternyata Oke Kalau begitu Gila kan Ngebelin gak tuh Siapa namanya Eee Misugi ya Misugi baru Misugi baru HA Ya tanpa HA pun Yang penting Kiri potensialnya Ini Nah Dia kan tetep Nambah kan Soalnya dia punya Statut Meskipun Tenacity nya Gak nyala Auto intercept Auto block nya Juga gak nyala Ya apalagi teman teman Bayangin Semua back nya itu Auto intercept Itu gak bisa Di White pass sama sekali Oke lah Kayaknya gak perlu Diganti Ya teman teman Kalau keeper Banyak ya Pilihannya Ya asal yang Tadi gue bilang Eee Non flying Killer Terus Apa namanya Kalau safety zone ya Safety zone mungkin Lumayan sih Tapi gak terlalu Gimana ya teman teman ya Karena ini kan HA semua gak nyala Jadi potensi orang Untuk nabrak Itu lebih besar Untuk masuk Kedalam kotak WLT Mesut Di dalam kotak WLT Oke kita coba Oke masih Kena Ois Lewat Lewat ya Eh makan nih Ya teman teman Sekali lagi Gue mau infoin Jadi bakal ada DF itu Minggu depan Ya Kayaknya Di hari Eee Hari Jumat ya Kayaknya ya Hari Jumat ya Kayaknya Oh iya ya Kayaknya Jumat ya Kalau gak Jumat Sabtu lah ya Kaling telat Sabtu sih Kalau gue bilang Sabtu kan tanggal 31 ya Kalau Jumat 30 Nah jadi kita harus Kita bakal dapet Wocoran ya Gue rasa Bulaha Hari Rabu Paling apa Ya dan Gue bakal perdisi Yang namanya DF Seperti yang gue bilang Kemarin Itu menurut gue Dan gue sangat yakin Kayaknya kali ini The only one Natu Reza Menurut gue Ya Natu Reza Entah Natu Reza versi apapun Gue sih berharap juga Natu Reza Gak berharap Natu Reza top sih Sebenernya Tapi gue berharap Natu Reza Dengan skill yang baru Dengan skill yang baru ya Mungkin kalau teman-teman ngecek Di database Itu Natu Reza Ada yang namanya skill Itu magic dribble Ya sebelum ini kan Miracle dribble Kayak kan Miracle dribble Jadi kelihatannya Kalau menurut gue sih Magic dribble masih mungkin keluar Ter full metal phantom Untuk Natu Reza Mungkin bisa Mungkin bisa keluar Jadi Natu Reza Nanti pakai dua shoot Single shoot sama Satu shoot Atau jangan-jangan Natu Rezanya Warna merah juga Biar sama Kayak Santana Kayak Santana ini Ya kan Jadi Si Santana ini warna merah Baru bau warna merah Natu Reza warna merah Wow Gila Ya kan Pasifnya juga sama Mungkin jangan-jangan FBS juga Waduh gila banget ya Duo FBS atau Enggak Natu Reza Ini kebalikannya Dari Santana Ya kan Atk 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 Shino Fire Atau gak Pendal berbekal Bisa jadi Masih Jangan-jangan Tidak Ya kan Masih Tidak Oke, gue tackle. Enak loh. Hei, fall. Siapa yang fall? Ternyata gue yang fall. Oke, trick tackle ternyata bisa bikin fall juga ya. Oke, teman-teman jangan lupa ya. Ada time song baru, time song. Ya, untuk customize stadion. Itu tema Halloween. Ya, mungkin teman-teman kalau yang suka lagunya Halloween. Sama bolanya, sama pemaah bajunya. Siapa tahu suka, ya bisa beli di shop. Jangan lupa, dream ball murah. Dream ball murah yang 5-5 dream ball itu bisa diborong. Memorzo, show up. Mestinya sih, Mitsugi ini pake Noble Intercept ya. Cuman sayangnya gue cuma punya satu Mitsugi. Yang punya Noble Intercept. Jadi, Nggak aku pake. Ya, mungkin kalau nanti nunggu dapet dupe-nya ya. Mungkin bisa aja ya. Oke, pake God Basa ini juga bagus ya, teman-teman ya. Cuman memang dia agak berat. Ya, gue lebih prefer. Apa namanya? Tsubasa yang Rising Sun ya. Karena dia full body slam. Ya kan? Atau enggak yang pedal turn metal. Kalau yang God Basa itu kan memang beratnya itu harus masukin ke kotak penalti dia. Baru kasih penjala ya. Penalti area Master. Itu masalahnya. Tosikoi. 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 Kayaknya kita bisa satu gol lagi, teman-teman. Ya, mongga-mongga. Tosikoi. Insight Master ya. Kalau yang ini pasti Insight Master. Nah, ini masih tetap ya, teman-teman. Masih tetap kuat ya. Oke, teman-teman. Segit aja videonya. Ya, mungkin bisa menginspirasi, teman-teman. Pemilihan pemain untuk Light Cup. Ya, seperti tadi yang gue bilang. Ya, carilah pemain yang bagus untuk Light Cup. Karena untuk Light Cup sama Pro Cup itu membutuhkan pemain yang berbeda, teman-teman. Kebutuhan yang berbeda. Oke, segit aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman tidak masukkan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.